Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petani cabai di Kabupaten Kota Waringin Barat menjerit. Pasalnya, harga pupuk non-subsidi sejak 2 pekan terakhir naik 100%. Dari 400 ribu rupiah per sak isi 100 kg, kini menjadi 800 ribu rupiah. Sedangkan untuk mencari pupuk subsidi, sedari dulu sangat langka di pasaran. Petani kini butuh bantuan dari pemerintah untuk menekankan kenaikan harga pupuk non-subsidi. Jika tidak dipastikan, para petani merugi. Kenaikan harga pupuk non-subsidi yang mencapai 100% di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Membuat para petani cabai menjerit, diduga naiknya harga TBS kelapa sawit berimbas pada harga pupuk non-subsidi yang ikut melonjak. Petani cabai pun mengeluh. Seorang petani cabai rawit dan sayur mengaku untuk mendapatkan keuntungan sangat tipis dan sulit untuk kembali modal. Harga jual cabai rawit pada sebulan lalu memang tembus 100 ribu rupiah per kilogram. Namun, kini turun drastis menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Dengan luasan kebun cabai 1 hektare setengah, yang berada di dua tempat telah menghabiskan modal pupuk 50 juta rupiah. Dalam rentang waktu, pusai tanaman cabai baru 45 hari. Sedangkan masa panen masih satu bulan lagi. Yang menjelaskan ya banyak keluhan karena harga pupuk yang satu, kedua harga obat itu juga melonjak. Dengan musim kayak gini, istilahnya untuk maksimal jelas nggak bisa juga pak. Yang dulu 400, 425 sekarang jadi 800. Yang untuk kena ikan pupuk disebabkan karena ya sawit melonjak, akhirnya untuk petani pupuk biasa, akhirnya kena impasnya harga pupuk itu tadi. Ya kita nggak untuk cari untung yang jelas untuk bisa kembali modal, udah syukur alhamdulillah. Ini saat ini banyak sekali. Ya kalau 40-an, 50 juta habis pak pupuknya. Iya pupuknya. Ya ini nanti masih ada pupuk susulan untuk disiramkan kan, sampai paneng pun masih kita pupuk pak. Petani berharap kepada pemerintah agar mencari solusi terkait naiknya harga pupuk non-subsidi. Lebih-lebih, saat ini petani cabai di Kabupaten Kota Waringin Barat sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi. Dari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, AINews melaporkan.